Kembali viral pelaksanaan nikah masal di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Siamis. Hal uniknya adalah pernikahan masal para santri kali ini dilaksanakan dengan konsep Pilpres karena sedang memasuki tahun pemilu 2024. Nikah masal itu diawali dengan arak-arakan calon pengantin lalu mereka mengikuti sidang di mahkamah keluarga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Periangan Aisyah Dora ini. Silahkan rekan saling. Terima kasih selamat sore Mei dan juga tribuners. Jadi telah kembali viral pelaksanaan nikah masal di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari yang berlokasi di Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Siamis. Dan hal uniknya adalah pernikahan masal para santri tersebut dilaksanakan dengan konsep Pilpres mengingat hari ini kita sedang memasuki tahun pemilu di 2021. Nikah masal tersebut diawali dengan arak-arakan para calon pengantin lalu mereka mengikuti sidang di mahkamah keluarga atau MPA. Dan pada sidang tersebut hakim bertanya tentang nama, usia, lamanya mereka pesantren, kemudian nama orang tua, asal daerah dari masing-masing calon pengantin. Dan kemudian hakim memutuskan pasangan calon pengantin tersebut berhak untuk mengikuti nikah masal atau tidak. Setelah sidang mahkamah keluarga itu usai, pengantin melakukan akad nikah lalu resepsi bertepat di aula Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari, Yai Haji Nonop Hanapi bahwa acara nikah masal itu telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu 27 Januari 2024 kemarin. Menurut Nonop, total ada empat pasang santri yang mengikuti nikah masal tersebut, yang awalnya ada lima pasang, namun untuk satu pasang santri batal mengikuti nikah masal karena satu dan lain hal. Menurut Nonop juga konsep yang didesain oleh pihak Kondok Pesantren seperti perhelatan pilpres, ada mahkamah keluarga atau MK dan juga komisi pernikahan umum yang disikat KPU. Dan Nonop juga melanjutkan untuk nama calon pengantin laki-laki pun ditambahkan dengan nama-nama pasangan calon dalam peserta pilpres saat ini misalnya I.I. Muhaimin, kemudian Dede Waswedan, Rizal Paranowo, dan lain sebagainya. Kemudian Nonop juga mengungkapkan untuk tujuan dari konsep ini, yang pertama mengenalkan kepada santri dan masyarakat, kedua juga ada kritik harus terkait dengan mahkamah keluarga itu. Sementara itu salah satu pengasuh Pondok Pesantren atau pengurus di Pondok Pesantren tersebut, bernama Muhammad Rizal mengatakan acara nikah masal tersebut sudah berlangsung beberapa kali di Pondok Pesantren tersebut. Bahkan sejak almarhum pendiri PONPES yang I.I. Haji Umar Nawawi masih ada, beliau juga sudah mengadakan kegiatan nikah masal tersebut, namun sempat pakum beberapa tahun karena situasi dan kondisi sehingga belum bisa dilakukan nikah masal ini. Sekitar 4 tahun lalu juga acara nikah masal telah kembali digelar di Pondok Pesantren tersebut, yang untuk pengantinnya itu mulai dari 2 pasang, kemudian 4 pasang, 6 sampai, terakhir kemarin yang viral juga sebanyak 10 pasang santri dan santriwati di Pondok Pesantren tersebut. Dan untuk pernikahan masal di hari Sabtu kemarin itu hanya diikuti 4 pasang saja. Kemudian acara nikah masal itu setiap tahunnya di Pondok Pesantren, 5 tahun luda 2 bayasan ini diisi dengan tema yang berbeda-beda dan untuk tahun ini dikemas dengan tema agenda Pilpres, seperti itu. Selain itu Rizal juga mengungkapkan ada pelesetan-pelesetan hasil dari ide kreatif santri dan juga pengurus Pondok Pesantren di bawah pimpinan umum sebagai pengendali total Pondpres. Kemudian juga Pilpres dipelesetkan dengan Pilpres yang singkatannya pemilihan umum bakal calon pengantin santri. Dan ide utama dari nikah masal dengan konsep Pilpres ini muncul secara spontan yang berasal daripada pimpinan umum Pondok Pesantren dan juga Dewan Piai. Kemudian dikeluarkan media dan juga para pengurus lainnya. Rizal juga melanjutkan bahwa untuk membuat pelesetan-pelesetan dan menggelar sidang mahkamah keluarga yang dinikahi itu sebagai bentuk improvisasi dari santri dan juga pengurus. Dan mengelar sidang mahkamah keluarga pun itu hanya gimmick semata karena dirinya melihat di media sosial sedang ada ritmes perjalanan beserta Pilpres. Kita ambil itu sebagai ide kreatif bukan bermaksud untuk menyindir ungkap Rizal saat ditemui di Pondok Pesantren. Demikian main laporan dari Keputaten Jamis kembalikan dari studio. Baik, terima kasih rekan Aisani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.